Halo, selamat datang kembali di channel saya Aku Jim Hirsanto dan hari ini Aku bakal nge-review film Tapi bukan film yang itu Tapi Roll film Jadi untuk reviewnya aku bakal bahas Ada 5 poin Yang pertama adalah availability Lalu color, skin tone What this film for Dan terakhir aku bakal kasih pendapatku Selama belakangan ini aku udah pake Roll film ini Oke dan yang pertama adalah availability Jadi dulunya sebelum Fuji J200 Ada yang namanya Superia 200 Dan line up roll film dari Fujifilm sebelumnya ada Superia Extra, ada Reala Superia 200 Superia 800 Di tahun 2017 Fuji memutuskan untuk menghentikan produksi dari Roll film Superia 200 Dan menggantinya dengan Fuji J200 dengan harga pasaran yang lebih murah So, Fuji J200 terbilang masih cukup mudah nyarinya Kalian bisa cari di online shop Atau laklat lokal di kota kalian Itu pasti masih banyak Untuk ada setauku Roll film ini dibandrol dengan harga Rp 95.000 Ada yang jual lebih mahal dan ada juga yang jual lebih murah Tapi mau sedikit Kalian akan nemuin dengan harga Rp 95.000 Oke, yang kedua adalah Warna Nah, untuk warnanya Kita tahu Fujifilm sangat terkenal dengan tone hijau yang dominan Nah, makanya di Fuji J200 ini Warna hijaunya cukup vivid Setengah warna merah dan kuning Gak terlalu pohau Untuk grade-nya dari Fuji J200 ini Itu cukupan sih menurutku Meskipun gak sebanding dengan roll film seperti Portra Kalau kita gak skos film ini dengan pas Filinnya gak madi banget kok Selanjutnya Skin Tone Sejujurnya Dulu tuh aku suka sama skin tone dari Fuji J200 ini Nah, karena aku juga gak terlalu mendalami di foto portrait Atau di dunia foto model Aku masih cukup fine sama skin tone dari Fuji J200 ini Sampai akhirnya aku bandingin dengan Portra Ya, Portra Portra Coba kita bandingin side by side ya Ini Portra Ini Fuji J200 Disini keliatan banget Portra Skin tone-nya sangat mendekati realnya Nah, kalau kita lihat yang Fuji J200 Dia tuh cenderung puncat But despite the fact Roll film Fuji J200 ini Dengan harga segitu Udah mantep banget Waktu itu aku pernah nyoba roll Fuji J200 Lalu aku flash Hasilnya Warnanya masih oke Gak jauh beda dengan di outdoor Yang terterangi dengan cahaya mata di alami Lalu yang ini Aku pakai continuous light di studio Dan ternyata bisa juga Hasil warna dan Grailnya Masih fine abis So, kalau misal Ada yang bilang Ngefoto film harus di outdoor Dengan cahaya mata di alami Menurutku Itu salah banget sih Karena dengan Artificial light Dengan flash atau continuous light Itu hasilnya Masih sama dengan Cahaya mata hari And next What's this film for? Menurutku C200 ini Cocok banget Dipakai Untuk delius Kita tanggal ambil dari kulkas Masukin ke tas Loading the film And voila Ready to shoot Dan untuk hasilnya Aku gak bakal khawatir sama sekali Karena Pasti bagus C200 ini Cukup versatile yang dipakai Di segala macam situasi Buat Menrolens game oke Buat Adrid oke Buat Untuk temen oke Buat Untuk Pacar oke Buat Untuk Mantan juga oke Semuanya oke Sejauh aku pake Roller film ini Definitly Gak semuanya bagus Apalagi Waktu awalnya aku pake Masih Belum paham Hand karakternya But As time goes by Aku makin paham Dan setelah beberapa kali Experiment And how far can I overexpose or underexpose it? Is it good if I use it indoor or outdoor? We cc200 jadi roll film sangat handy Dan aku sangat percaya roll film ini bakal hasilin outcome yang bagus So, roll ini murah, gampang didapat, dan hasilnya bagus Tunggu aku lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!